3 selesai beri salam kepada ibu guru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan ada temennya yang tidak hadir? ikhlas tadi isinmu ke peset bagaimana puasanya hari ini? alhamdulillah untuk pesawat bungkus baiklah pada hari ini kita akan belajar mengenai pesawat sederhana ada yang tahu waktu itu pesawat sederhana? saya buku pesawat sederhana adalah alhamdulillah yang digunakan manusia untuk mempermudah keberkannya contohnya seperti robot, gunting, dan lain sebagainya benar sekali jadi pesawat sederhana itu adalah alat yang digunakan untuk mempermudah kegiatan yang dilakukan oleh manusia jadi pesawat sederhana itu dibagi menjadi empat yang pertama itu bidang kiri contohnya tangga jadi bidang kiri merupakan bidang kiri adalah bidang kata yang salah satu visinya itu lebih tinggi ya digunakan untuk mempermudah manusia melakukan daerah yang lebih tinggi ya jenis pesawat sederhana yang kedua pemungkir yang ketiga pemungkir jadi disini pemungkir diberakan menjadi tiga berdasarkan titik 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 lamannya pemungkir jenis pertama itu laman dan titik tubuhnya ada di tengah ada di antara titik kuasa dan titik beban yang kedua pemungkir jenis kedua titik tubuhnya berada di samping laman kuasa dan laman beban sedangkan pemungkir jenis ketiga gaya kuasa dan gaya kuasa dan titik tubuhnya di antara gaya beban dan titik tubuhnya yang ketiga katrol ada yang tahu contoh bermanfaatkan katrol mungkin ikhlas yang baru datang bisa mengulangi jadi pesawat sederhana itu adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia ada yang ingin ditanyakan jadi mengerti itu semuanya ya selain itu berayu baik saya tanya bu apa itu pesawat sederhana bu kalau pesawat sederhana itu adalah pesawat sederhana itu adalah alat yang digunakan untuk mempermudah kegiatan yang dilakukan oleh manusia mengapa disebut pesawat sederhana karena bentuknya yang sangat praktis dan mudah digunakan sehingga disebut dengan pesawat sederhana pesawat sederhana adalah alat yang digunakan manusia untuk mempermudah pekerjanya untuk lebih memahami mengenai manfaat pesawat sederhana dan jenis jenisnya ibu akan dibagikan lomba kerja alat kelas bagikan ke teman-teman aja jadi di klas ini ada 25 orang dibagi 2 saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi kalian bisa ingat-ingat jenis jenis aktivitas yang sering dilakukan dengan menggunakan alat bantul dan golongkan ke dalam jenis pesawat sederhana apa selamat menikmati 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 Ketak P étaient terjelek yang telah dilakukan Video Pert-sura yang telah dilakukan Terima kasih atas sarannya